Satu laki yang pedagang ikan, yang dari Makassar. Sebuah momen mengharukan terjadi saat Kepala SPN Batua, Kombes Pol Joko Pitoyo, memimpin apel para siswa yang sedang menjalani pendidikan. Pada saat itu, Joko Pitoyo dengan penuh kepedulian menanyakan latar belakang para siswa yang hadir. Salah satu siswa yang dipanggil maju ke depan ternyata adalah seorang anak penjual ikan. Siswa tersebut adalah Ramadan yang berasal dari Maros. Kombes Pol Joko Pitoyo dengan sigap mengajak Ramadan ke lokasi di mana sang ayah biasanya berjualan. Saat tiba di tempat tersebut, Ramadan tampak tak dapat menahan tangisnya dengan penuh kebahagiaan, Ia muncul dari belakang dan langsung memeluk erat ayahnya. Terharu, Ramadan bahkan bersujud di kaki sang ayah yang sedang berjualan ikan. Ramadan itu sudah teranggep anak sendiri. Semoga nanti sudah bapak. Sucat, lancar. Sucat, lancar. Sucat, lancar. Sucat, lancar. Sucat, lancar. Sucat, lancar. Sucat, lancar.